Pemberian Sembako di Hari Bakti Adi Aksa oleh Kejati Jambi Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa ke-63 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adi Aksa Dharma Karini ke-23 rombongan jaksa dari Kejaksaan Tinggi dan Istri melakukan bakti sosial mengunjungi Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur Jambi Rombongan yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Elan Suherlan bersama Ketua IAD Wilayah Jambi Ibu Tiana Suherlan yang juga turut didampingi para jaksa di lingkungan Kejati Jambi melaksanakan bakti sosial dengan memberikan perhatian kepada lansia Selaku pimpinan rombangan bakti sosial Kejati Jambi Novi T. Saud menyampaikan Rangkaian hat HBA ke-63 dan hat ke-23 IAD ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para lansia Sementara Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur Provinsi Jambi menerima langsung rombongan kejaksaan Dia mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu Jaksa beserta istri Selain itu, Jaksa dan pegawai di lingkungan Kejati Jambi juga berkunjung ke rumah purnaya Ibu Erna Sution Pada kesempatan ini, pegawai kejaksaan memberikan paket sembako sebagai wujud kepedulian Kejati Jambi dengan para purna yang bertugas di kejaksaan Pemberian sembako secara simbolis kepada pihak keluarga Disaksikan Kejati Jambi dan pegawai di lingkup Kejati Jambi di teras rumah Ibu Erna Sution Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya